Bia Cukai terus meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika di berbagai daerah. Metamfetamin, narkotika yang diimport dari Tiongkok dan Hong Kong, dikirim melalui jalur laut dan berhasil disita petugas Bia Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang-barang ini digunakan oleh importir untuk menyelundupkan 3,8 kg narkotika ke Jakarta. Modus penyelundupan jenis sabu ini dengan memasukkan ke dalam 5 unit mesin pompa air yang disembunyikan di dalam tas wanita, dibalik kain pelapis, kemudian dijahit ulang. Sayangnya barang-barang ini diselundupkan dengan nama dan alamat palsu, sehingga petugas tidak berhasil menangkap para importir perorangan yang diduga sebagai pelakunya. Di Semarang, Jawa Tengah, petugas berhasil menggagalkan pengiriman sabu di dalam bungkus permen yang dikirim 4 kurir dari rumah tahanan Gedung Pane. 9 paket sabu seberat 100 gram, 10 butil pil psikotropika, serta 240 pil T-rex yang rencananya akan dikirim ke Desa Sido Gemah, Kecamatan Sayung, Demak, serta 4 tersangka berhasil dibekuk polisi. Sementara itu di Provinsi Aceh, Badan Narkotika Nasional berhasil memusnahkan 17 kg narkotika jenis sabu. Hasil penangkapan sabu ini dari yang ditangkap November 2016 lalu. BNN Aceh berharap peran serta seluruh komponen masyarakat memberangi narkoba karena Provinsi sejumlah perairan di Aceh ditengah rai menjadi jalur masuknya berbagai jenis narkoba. Ketiga pelaku merupakan oknum TNI yang diduga sebagai jaringan internasional. Sepanjang tahun 2016, dari 10 penangkapan sedikitnya 23 kasus peredaran narkotika berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Pengungkapan dan penanganan narkotika ini diharap dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya di Aceh, tetapi juga di berbagai daerah. Tim Liputan Kontributor, Berita 1.